Intro Assalamualaikum komuter, saya Fahmi Hendrawan Baju muslim pria sekarang udah lebih modern loh Gak cuma dipakai untuk aktivitas ibadah Tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan kamu sehari-hari Fati Indonesia adalah brand baju muslim pria modern Pada berdiri pada tahun 2015 Walaupun saya tidak punya background atau latar belakang Dalam industri fashion, tapi saya percaya Bahwa dengan menjalankan bisnis ini Saya akan sukses Dan juga didukung oleh Indonesia Akan menjadi pusat fashion muslim dunia pada tahun 2020 So, menurut saya satu momen yang tepat Kalau kita memulai bisnis fashion dari sekarang Pertimbangan saya untuk membuat bagian muslim pria saja Karena pria muslim harus menunjukkan identitas Lewat gaya dan pakaian-pakaian yang lebih modern Dan juga baju ini juga bisa dipakai untuk aktivitas sehari Tidak hanya dalam aktivitas ibadah Tapi juga aktivitas keseharian para pria Baik ke kantor, baik acara formal maupun acara informal Rilisan desain terbaru Fati muncul setiap dua bulan sekali Dimana produk yang paling diminati adalah Koko Batik Kami berkolaborasi dengan para pengrajin dan pengembang batik di daerah Garutan Jawa Barat Kenapa? Karena menurut saya Batik Garutan juga punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan Untuk dikenal sama masyarakat lebih luas lagi Maka dari itu, setiap keluar desain terbaru saya selalu bekerja sama dengan para pengrajin batik di daerah Garut Jawa Barat Target market dari Fati Indonesia sendiri adalah pria urban modern usia 19-35 tahun Yang punya kepribadian yang menarik Yang juga mau up to date tentang gaya dan juga bisa berkembang di setiap kesempatan Strategi yang digunakan Fati Indonesia untuk menstabilkan penjualan setiap bulannya ada dua Yang pertama di online Di online ini Fati aktif di Instagram, di social media dengan menggunakan Instagram ads, endorsement dan berkolaborasi dengan para social media influencer Kemudian kita juga aktif mengembangkan website-nya www.fatihindonesia.com Dan juga kita aktif untuk terus bekerja sama dengan mengkampenkan potensi-potensi dan baju-baju atau batik-batik yang ada di Garut Jawa Barat ini Kemudian secara offline kita aktif untuk ikut bazar dari setiap bulannya dari mall ke mall Yang kedua kita juga aktif untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut pameran di dalam maupun di luar negeri Salah satunya Fati pernah pergi ke Moskow Rusia untuk pameran, mewakili Indonesia, juga ke Malaysia dan beberapa negara lainnya Alhamdulillah penjualan online Fati Indonesia cukup baik Salah satunya adalah kita pernah di follow langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil Yang ternyata beliau memang sudah mempersiapkan untuk membeli produk-produk Fati Nah dari situ juga kita langsung kontak dengan Bapak Ridwan Kamil sampai akhirnya kita dikasih kesempatan untuk bertemu langsung Dan disupport langsung oleh Bapak Ridwan Kamil secara promosi dan akhirnya impactnya ya kita menjadi followersnya kita tambah naik Penjualannya juga kita tambah naik dan akhirnya ya itu manfaat endorsement dan support dari Bapak Ridwan Kamil sangat begitu besar Fati Indonesia tahun 2019 ini fokus untuk meningkatkan penjualan di bulan Ramadan Karena seperti kita ketahui bola bulan Ramadan adalah bulannya para industri muslim fashion untuk lebih berkembang dengan baik Salah satunya juga di peningkatan sales dan juga Fati Perdana membuka butik di daerah pancoran Jakarta Selatan Perkembangan industri muslim fashion di Indonesia berkembang sangat pesat sekali akhir-akhir ini Persaingan juga dimanapun pasti ada salah satunya dengan para pesaing Fati Indonesia Tapi kita tidak khawatir karena Fati akan terus fokus untuk meningkatkan kualitas produknya Menjalin hubungan yang baik dengan customer loyal kita Salah satunya juga mengadakan customer gathering Juga kita mengadakan kumpul-kumpul membahas isu-isu dan yang sedang hangat pada saat ini Lakukan yang terbaik yang ada di depan mata Selanjutnya biarkan tangan Tuhan yang bekerja